Pemandi jenazah menjadi karya duo Hadra dan Layla setelah kemarin berkolaborasi bersama Rapi Films untuk membuat ulang film horor asal Turki berjudul Sijin bersama VMS Studio dan Afterlife di bidang visual effect. Film horor kali ini mengambil tema body horror yang membawa teror dengan cara yang sangat unik dan kebanyakan justru ini better dari karya sebelumnya. Kenapa? Inilah yang gue rasakan setelah menonton film ini. Universe, let's cook it! Pemandi jenazah menceritakan seorang pemandi jenazah tunggal di kampungnya bernama Bu Siti yang dikenal juga punya kemampuan khusus. Awalnya Bu Siti ingin meneruskan legasinya sebagai pemandi jenazah kepada anaknya, Lela. Namun Lela awalnya gak mau karena baginya jadi pemandi jenazah itu nakutin terus bikin parno dia sama dirasa bukan minatnya sedari awal. Apa minat aslinya? Silahkan cek di bioskop sekarang. Sementara itu, Bu Siti juga punya anak laki-laki bernama Arief yang berprofesi sebagai pekerja serabutan. Cerita pun berlanjut dengan kondisi di mana salah satu sahabat Bu Siti tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi penuh darah dan mengenaskan. Awalnya Bu Siti merasakan firasat aneh sebelum akhirnya pengumuman lewat masjid kampungnya dibunyikan. Saat di tempat kejadian, Bu Siti mengatakan untuk kedua anaknya supaya menutup semua pintu dan jendela serta jangan membiarkan siapapun untuk bisa masuk ke dalam rumah mereka. Dan benar aja dong, gak lama setelah itu ternyata ada kejadian aneh yang menimpa Lela dan ibunya yang ternyata menjadi jenazah berikutnya yang wafat di kampung mereka. Disinilah pergolakan batin terjadi dalam diri Lela. Antara ingin benar-benar meneruskan warisan dari almarhumah ibunya, sekaligus untuk pertama kalinya memandikan jenazah sang ibu persis kayak apa yang kalian lihat dalam materi trailernya atau memilih untuk tetap berada di jalur yang ia inginkan sedari awal. Sementara itu, situasi di kampungnya juga semakin mencekam lantaran beredar isu soal santet yang terjadi di sana. Seperti apa bentukannya? Silahkan disimak karena filmnya sedang tayang di bioskop di kota kalian. Hadrah Daeng Ratu kembali berkolaborasi dengan penulis skenario KKN Desa Penari setelah kemarin sukses meraup angka penonton yang tidak sedikit untuk sebuah remake berjudul Sijin. Sedikit trivia, ada satu lagi judul film horror yang mempertemukan kolaborasi mereka berdua yaitu perjanjian gaib yang dibintangi ibu Ayu Laksmi, Denis Adiswara, dan Dela Dartian. Entah karena fenomena segmentasi atau gimana ya, tapi yang pasti beberapa dari penonton lokal akan merasa jenuh bahkan takut untuk menonton karya terbarunya satu ini. Well, ini enggak sepenuhnya salah sih, tapi bisa juga sebaliknya. Namun di sini, gue berani bilang dengan jujur dan lantang. Jika di antara semua film-filmnya Hadrah Daeng Ratu bergenre horror, ini adalah one of my favorite movie. Yes, ini adalah karya beliau yang aku suka banget. Dan di antara semua skenario horror yang ditulis Kak Lele Laila, ini jadi favoritku juga setelah skenario Ivana-nya kemarin. Jadi langsung aja kita bedah semuanya ya, Universe. Untuk segi teknis, inilah poin pertama yang aku notice banget sepanjang film diputar. Ada beberapa ketidaknyamanan di film sebelumnya terbayar tuntas di garapan terbarunya ini, guys. Cakep banget dan berhasil menyuguhkan misteri serta terornya yang pol-polan. Cara Mbak Hadrah menyajikan terornya itu bisa gue bilang jauh banget kualitas kerennya ketimbang garapannya kemarin. Well, mungkin beberapa dari kalian bakal enggak bisa sepakat sama statement gue yang satu ini. Cuma, gue tetap akan menekankan kalau kalian yang udah balik dari bioskop dan nonton pemandi jenazah, kalian pasti tahu betul gimana sensasinya. Sinematografinya cakep, visual yang disuguhkan tim Afterlap juga cantik banget, pinter memoles momen demi momen seram, plus gore yang enggak ada celah jeleknya. On point dan bagus. Terus beberapa teknik pengambilan gambarnya juga keren. Dan favorit gue ketika POV salah satu karakternya diteror dalam kamar mandi. Dan situasinya menakutkan banget. Eksekusinya juga solid, guys. Mulai dari adegan pertama sampai menuju klimaks, meskipun repetitif, namun cara Mbak Hadrah mengambil dan menyajikan POV-nya juga beragam, alias variatif. Kalau kalian kangen sama body horror, ini bisa jadi ajang baliknya kamu untuk nonton sajian baru di perfilman horror lokal, guys. Ditambah, mereka juga masih punya jumpscare kok. Dan cara ngagetinnya juga enggak lihat momen. Jadi, awas aja ya sampai loncat dari kursi kalian. Jumpscare yang ditampilin akhirnya juga menggunakan treatment yang berbeda dari sebelumnya. Dimana kemarin kamu sering dikagetin dengan penampakan berikut sound efeknya yang kenceng banget, ampe gimana ya kan? Sekarang mereka mencoba pakai silence treatment, dan terbukti deliverinya ampuh buat ngagetin penonton. Terus, karena mengedepankan body horror, tentunya detail kecil soal makeup dan efek prostetik, serta praktikal mereka juga enggak main-main lho. Untuk bisa dapetin momen gore yang pol-polan tadi, mereka juga menyajikan semua bagian visualnya dengan detailing yang alus banget, guys. Sekali lagi, produksinya Mbah Hadrah sudah naik kelas. Dari segi penulisan, ceritanya juga sudah lebih bagus, guys. Jika dibandingkan dengan skenario-nya Kak Layla yang kemarin. Setelah Ivana, jujur gue suka dengan tema dan penceritaan yang disajikan kali ini. Kak Layla menekankan kalau sisi seram yang coba ditawarkan itu enggak melulu soal hantu dan penampakan, guys. Justru yang lebih serem adalah ketika tiap subuh di masjid atau musholah di kampung lho, sering banget ngumumin berita kematian warga. Waduh, itu asli bikin parno banget sih. Nah, ceritanya ditulis Kak Layla bermain di ranah itu, guys. Apalagi, beliau juga memainkan elemen drama pada first act yang gue rasa itu heartbreaking banget sih. Gimana enggak coba? Anak perempuannya masih shock, hysteris, dan enggak percaya sama kematian ibunya. Terus diharuskan untuk memandikan jenazah sang ibu dalam keadaan yang masih belum stabil. Plus, harus dijejelin sama teror santet yang enggak ada habisnya. Di sini yang jadi momen menariknya, guys. Ada petunjuk demi petunjuk yang coba dimainkan oleh Kak Layla dalam caranya bercerita kepada penonton. Makanya sepanjang cerita berlangsung, kalian enggak serta-merta dikasih lihat sebuah kondisi yang enggak beralasan, dan bahkan enggak berkesinambungan satu sama lain. Semuanya tersusun rapi banget. Ada petunjuk sebagai trigger bagi penonton supaya ikut ke dalam ceritanya, dan bahkan mengeluarkan intuisi serta rasa penasaran penonton akan siapa pelaku sebenarnya. Jamin yang beda dari apa yang pernah ditulis sebelumnya dan tentunya seru banget. Kalau ngomongin soal pemainnya, udah deh. Agni nih hak carries the show. Actingnya cakep banget sih di sini. Dan kalau mau diseleksi dari beberapa perannya dalam film horror, inilah yang jadi favoritku juga. Belum lagi Mbak Jenar Maisa Ayu, yang dari film ke film, dari judul ke judul, kualitas actingnya sangat luar biasa. Mampu mendelivery perasaan si karakter kepada penonton, dan terkesan effortless karena jam terbang juga ya kan. Jajaran supporting akturnya juga mainnya gak kalah keren guys. Dan sekali lagi, berkat arahan dari Hadrah Daeng Ratu. Well done by the way. Meski plot cerita yang ditawarkan tergolong seru, namun juga harus diakui keseruan ini berlangsung hanya sampai klimaks. Sisanya menuju ending bahkan sampai endingnya justru balik ke setelan pabrik dan anti-klimaks. Memang, meski hal positifnya tergolong banyak, namun tetap ada minor mistakes yang terjadi dalam film ini. Jujur, endingnya menyisakan banyak pertanyaan baru bagi penonton, dan tentu saja, kausalitas yang diceritakan ditinggalin gitu aja, tanpa penyelesaian yang pasti. Terlepas dari nantinya akan berlanjut ke sequel atau enggak, namun yang pasti pilihan untuk menyelesaikan konflik tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Ditambah beberapa treatment yang repetitif tadi guys, tapi sekali lagi, sifatnya minor, alias dikit banget. Kalau saya sih curiga, jangan-jangan mereka itu disantan. Overall, meskipun masih belum puas karena hasil endingnya yang barusan kita bahas, tapi hal ini sekali lagi bisa termaafkan, berkat kualitasnya Kak Hadrah dan Layla yang sudah naik kelas. Yes, dari tata sinematograf, treatment jumpscare, pemainnya, terus tata visual, semuanya cakep-cakep banget guys. Dan kali ini kita juga akan bilang kalau ini adalah debut visual media studio yang mantep banget. Semoga ke depan standarnya bisa lebih tinggi lagi, kualitasnya bisa lebih bagus lagi, dan sungguhannya bisa lebih variatif juga. Last but not least, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pembahasan kali ini. Terima kasih untuk support text-nya, dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra, and Bang Eka has to sign out, and until next time. sub indo by broth3rmax